Iza matal insanu in kota amalu illa min thalasin sodakotin jariyatin awilmin yuntafawbihi awwaladin solihin jad'ulah hadis riwayat muslim Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di kajian suluk hidup agar hidup kita lebih baik Ada tiga amalan yang itu akan tetap abadi di dunia dan di akhirat terus mengalir pahala dan kemanfaatannya Yaitu yang pertama adalah sodakotin jariyatin Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat Kemudian yang ketiga adalah anak-anak soleh Nah saya ingin membahas satu saja dulu Yang mengabadikan kita itu adalah sodakoh jariyah Begitu sodakoh jariyah Dalam bahasa lain adalah kita tradisi memberi Karena sodakoh jariyah itu artinya sodakoh yang mengalir Nah sodakoh jariyah bisa bermacam-macam hari ini dalam berbagai bentuknya Memberi makan saja sesungguhnya itu juga sodakoh jariyah Karena ketika Anda memberi makan maka orang punya energi Untuk hidup, untuk melanjutkan hidup, melanjutkan aktivitas, bekerja dan lain-lain Maka ini juga dampaknya memiliki kemanfaatan Membantu keluarga Menjadikan keluarganya bisa makan, bisa sekolah Karena Anda misalkan memberi sembako Begitu Itu juga sodakoh jariyah Dalam bentuk-bentuk yang lain tentu banyak Kalau kita berkemampuan lebih memberi sodakoh jariyah itu kita bisa memberi sekolah Lahan untuk sekolah, lahan untuk tempat ibadah Lahan untuk rumah sakit gitu Dan lain-lahan Tetapi apapun Kalau Nabi mengatakan bahwa apapun bisa Anda sodakohkan Ya ide, pikiran, tentu harta benda yang Anda miliki Itu juga bagian yang harus Anda sodakohkan Nah teman-teman Ternyata bahwa sodakoh memberi kepada yang lain itu menjadi amalan yang pahalanya di dunia tetap kuat Dan di akhirat akan menjadi jaminan kita Nah riset-riset modern menjelaskan ternyata budaya berbagi memberi itu juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan fisik dan jiwa kita Sebagaimana yang ditulis riset yang ditulis oleh Ha'at Cleveland Clinic Yang judulnya adalah Why Giving is Good for Your Health Itu menjelaskan ada sejumlah manfaat kita memiliki tradisi memberi Pertama adalah menjadikan darah kita rendah Yang kedua meningkatkannya harga diri Yang ketiga mengurangi depresi Yang keempat tingkat stres akan semakin rendah dengan memberi itu Dengan memberi yang kelima juga hidup kita akan lebih lama Dan yang keenam menurut riset ini Memberi itu menjadikan kita lebih bahagia Nah kita lihat sejumlah penelitian atau riset Yang mengatakan bahwa orang yang memberikan dukungan sosial kepada orang lain Ya dalam berbagai bentuknya Itu mengurangi darah lebih rendah daripada orang yang tidak Orang yang berinteraksi kemudian di dalamnya ada unsur pembantuan Baik secara mental, sosial, atau harta benda Itu juga ternyata akan membantu orang untuk pulih Dalam sebuah depresi atau stres yang dialami Nah teman-teman para peneliti juga mengatakan bahwa orang yang memberikan Waktu mereka untuk membantu orang lain melalui sebuah komunitas, organisasi Seperti kalau di Indonesia banyak ya Ada DKM, RT, RW, atau LSM Ternyata itu juga meningkatkan harga diri, kepercayaan diri yang lebih baik Depresinya makin sedikit dan tingkat stres yang lebih rendah Daripada yang mereka diam saja di rumah Menyendiri tanpa memiliki pergaulan Nah teman-teman menurut riset ini juga bahwa Orang yang memiliki tradisi berbagi Itu memiliki umur yang lebih panjang dibanding dengan orang yang tidak Ini menarik, ada penelitian yang menunjukkan bahwa Orang yang berusia 55 tahun ke atas Kemudian menjadi sukarelawan di berbagai organisasi-organisasi sosial Itu ternyata memiliki kemungkinan 44% Lebih kecil untuk meninggal atau untuk mati selama periode 5 tahun itu Ini artinya bahwa Berbagi, memberi infak sodakoh Membantu orang lain itu membangun umur yang lebih panjang daripada yang tidak Dan riset ini juga menjelaskan bahwa Sejumlah orang-orang yang berusia tua Mereka memiliki usia yang lebih panjang daripada yang lain Karena tradisi memberi bantuan kepada teman, kerabat, tetangga Atau memberikan dukungan emosional kepada pasangan dibandingkan dengan yang tidak Nah memberi dukungan emosional kepada pasangan Membeli perhatian yang kepada pasangan Apa namanya, mesra terhadap pasangan Romantis terhadap pasangan Selalu menjaga hubungan baik dengan pasangan Itu juga menjadikan umur kita lebih panjang Nah yang terakhir itu Menurut riset bahwa berbagi itu menjadikan kita lebih bahagia Jadi ternyata secara biologis ya Dalam perspektif biologis Orang yang memberi Ketika kita memberi Itu ternyata dapat menciptakan cahaya kehangatan dalam hidup kita Dalam otak kita Dalam batin kita Nah Sehingga memberi itu menjadikan kita lebih bahagia Riset membuktikan bahwa Selama perilaku kita memberi Perilaku memberi Berbagi Begitu Manusia itu mengeluarkan Apa yang disebut dengan bahan kimia Atau hormon di otaknya Hormon otak yang menjadikan hidup kita lebih baik Seperti hormon serotonin Jadi sebuah hormon yang bisa memediasi suasana hati Orang yang suka berbagi itu suasana hatinya lebih baik daripada yang tidak Kemudian ada dopamine Hormon atau bahan kimia otak Yang membuat perasaan senang Berbagi itu menjadi senang tadi ya Kemudian ada dopamine Sebuah hormon yang menjadikan kita memiliki perasaan senang Tadi sama ya senang begitu Kemudian juga ada oksitosin Yaitu kimia atau hormon yang menjadikan bahan kita memiliki ikatan kasih sayang Memiliki rasa kepedulian kepada orang lain Nah inilah jadi klop lah antara keterangan-keterangan hadis nabi Dengan sejumlah riset bahwa ternyata berbagi itu memiliki dampak yang luar biasa Dalam kehidupan kesehatan fisik dan jiwa kita Itulah pantas kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Tobroni menjelaskan Sesungguhnya sedekahnya orang-orang diantara kita Itu dapat memanjangkan umurnya Dapat mencegah kematian yang buruk Allah akan menghilangkan dirinya dari sifat sombong Kefakiran dan sifat bangga diri sendiri Jadi riset dan pernyataan-pernyataan nabi secara normatif Ini menjadikan kekuatan bahwa berbagi Menjadikan hidup kita lebih baik Terima kasih